Kalau dia tidak punya iman Islam yang radikal itu Dia gak mungkin begitu Radikal dalam pengertian apa? Dalam pengertian positif Positif itu radikal cinta Cinta Wali ke cinta pak Radikal cinta Kalau gak punya radikal cinta itu kan artinya begini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera bagi kita semua Salam Alhamdulillah Pada kesempatan malam hari ini Kusturian Bandung dan NU Jabar Channel Hadir dalam dialog yang bertemakan Cinta perspektif lintas iman Pesan cinta damai dari Bandung untuk Indonesia Senyum damai dari Jawa Barat untuk Nusantara Saya Triyoham Doni Penggerak Kusturian Bandung Dan Alhamdulillah Pada perkesempatan hari ini Sudah hadir di hadapan kita semua Romo Pendeta Albertus Pati Dan Kiai Wahyul Afif Algoviki yang sering kita sapa dengan Kang Mako Beliau jauh-jauh hadir dari Jakarta khusus memenuhi panggilan kusturian Bandung Alhamdulillah Beliau pernah studi di Seman 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 Jakarta Juga studi di STT Jakarta Juga di Pittsburgh Theological Seminary USA Untuk pengalaman organisasi beliau Beliau sudah berkiprah di GKI Juga di PGI Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Juga di MADIA Dan FLUDGE Ini sebetulnya kesepakatan kedua belah pihak ini Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang Ini luar biasa bagi saya Itu bosnya Belum deklaratornya Jadi kedua orang ini sudah luar biasa Dan sudah sangat kita kenal dekat Selanjutnya yang sudah hadir di hadapan kita Kiai Haji Wahyul Afif Al-Ghufiki Atau yang sering kami kenal dengan Kang Mako Sejatinya ini menjadi mengkritik Romo Ketika Kang Mako itu apa sih Banyak orang yang tanya filosofinya itu apa Dan ya nantilah kita tanyakan di sesi selanjutnya Beliau pernah berkiprah di pendidikan Di SDN SD Dawuhan 3 Kemudian di MTS Denanyar Jombang Kemudian di MA SMUN 2 Jombang Kemudian di Sastra Rusia 4 Riwayat pendidikan informalnya Beliau di pesantren Mamba Ulma Arif Denanyar Jombang Kemudian di Nurul Holabah Jika Thomas Tasikmalaya Pengalaman organisasi beliau Di IPNU Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kemudian di PMI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kemudian di Gerakan Pemuda Ansor Dan sekarang yang sedang beliau duduki Adalah Sekretaris PCNU Kota Bandung Tentu dengan pengalaman beliau-beliau ini Romo dan juga Pak Kiyai Sudah sangat luar biasa Untuk kami minta pendapat Terkait cinta perspektif lintas iman itu seperti apa Barangkali dari kami Gus Durian Kenapa sih mengangkat tema cinta perspektif lintas iman ini Karena Gus Durian berharap bahwa gelombang cinta damai Gelombang pesan damai ini menjadi arus Di tengah masyarakat yang hari ini sudah Banyak terjadi di kalangan-kalangan kita Baik itu ekstremisme Kekerasan atau Kekerasan yang mengatasi kemakan agama Radikalisme bahkan Nah dari itu kita mengadakan podcast ini Kemudian ingin Memberi sedikit pencerahan terhadap Masyarakat Perspektif Romo juga perspektif Kiyai Barangkali Pertama Pak Kiyai Kami ingin Menyambahkan perspektif Bahwa Menurut Pak Kiyai dan Romo ini Radikalisme ini seperti apa Pak Kiyai Mau Pak Kiyai dulu atau Romo dulu ini kira-kira Romo dulu Tamunya Bagian ini saya tamu Jadi Radikalisme ini Sebetulnya Satu pemahaman Yang akarnya Kredik Kredik itu mengakar artinya Itu sebetulnya Netral Karena agama itu kan Maksudnya Berakar kuat Kalau agama gak berakar kuat Hancur dia Betul Ya Jadi sebetulnya itu sesuatu yang netral Yang Bahkan positif Itu Yang kredik itu Radikal Semua orang harus beragama secara radikal Radikal Ya Jadi kalau saya lihat Soal seperti Gus Dur Misalnya Karena ini Gus Durian ya Bagi saya Kenapa dia Orang yang Satu contoh Ketika orang-orang Dulu menolak Siah Pemerintah bilang Siah gak bisa Dia nekat sendirian Dia bilang Siah oke Kenapa bisa begitu Itu pasti Muncul dari nilai spiritualitas Iman Islam Dia yang radikal Kalau dia tidak punya iman Islam Yang radikal itu Dia gak mungkin begitu Radikal dalam pengertian apa Dalam pengertian positif Positif itu Radikal cinta Cinta Ya Gitu Wali ke cinta pak Radikal cinta Kalau gak punya radikal cinta itu Kan Artinya begini Agama-agama itu kan Pada RT Akhirnya ujungnya itu Adalah cinta Cinta Karena kalau agama tanpa cinta Apalagi agama itu Betul Ya Dan Di saat Gus Dur Bilang Pokoknya Siah boleh Di dalam Di konflik-konflik yang terjadi Di timur tengah itu Jangan dibawa kesini Kira-kira kata Gus Dur gitu Itu radikal cinta Ya Jadi gak ada masalah Juga ketika Konghucu Misalnya semuanya Dilarang Sebagainya Gus Dur ya satu-satunya Berani bilang Pokoknya Konghucu Ketika dia jadi presiden ya Konghucu Boleh Dan ini Hanya muncul dari Satu spiritualitas Iman Islam Yang radikal cinta itu Siap Tetapi sekarang Yang kata radikal itu kan Menjadi sesuatu yang Sifatnya peyoratif ya Yang Negatif lah ya Sehingga orang Kalau radikal itu Artinya Dia memaksakan Kehendaknya Atau apa Pemikirannya itu Terhadap orang lain Bila perlu dengan kekerasan Bila perlu dengan membunuh Jadi itu sebetulnya Penyimpangan dari makna radikal ya Tetapi oke lah Sekarang itu Nilai radikal Menjadi sesuatu yang Sangat negatif Padahal sebetulnya Radikal itu Sesuatu yang positif Karena Sekali lagi Orang yang Memiliki agama Itu harus Beragama dengan radikal Tetapi radikal cinta Gitu Jadi Menurut Romo Pak Kiai Radikal ini harus Mengakar Ketika kita beragama Yang ujungnya itu Cinta Ini barangkali perspektif Pak Kiai Ada berbeda nih Romo Kita harus tanyakan dulu Beliau itu Ada kalimat baru Radikal cinta Radikal cinta Kalau saya Kembali ke Basic dasar ya Tuhan sendiri Menciptakan kita semua itu Dasarnya karena cinta Gitu Jadi Bismillahirrohmanirrohim Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Terus kemudian Wa ma'arsal nagailahrohmatalil alamin Kita ini semua Diciptakan Untuk menjadi rahmatalil alamin Bagi seluruh alam Rahmat bagi seluruh alam Nah kemudian Ada yang berlebihan Di dalam Memaknai Rasa cinta itu Cinta itu Kalau berlebihan membunuh Bahaya kayaknya Malah jadi Muncul kebencian Kepada yang lain Terus kemudian Yaitu kemudian Akhirnya lahirlah Yang disebut dengan Fanatisme Tetapi Konteksnya bukan sesuatu yang baik Malah Jadi dia Tidak mau menerima Kalau ada yang lainnya Atau pendapat yang lainnya Selain pendapat dirinya Karena saking cintanya kayaknya Sebenernya awalnya itu Karena saking cintanya Tapi dia Tidak mengukur diri Bahwa ada cinta yang Dimiliki oleh Orang lain Atau kelompok lain Di luar dirinya Yang ini sebenernya Dilestui oleh Sang pencipta Keberadaannya Karena perbedaan itu Sunatullah Perbedaan itu Sunatullah Dan itu Adalah Kekayaan yang diberikan Oleh Allah SWT Kepada Hemba yang bernama Manusia Sejak zaman dulu Ada orang yang Berbeda keyakinan Sejak zaman dulu Selalu Ada Berbeda pendapat Begitu Tetapi Bagaimana kemudian Kita Menyikapi Perbedaan tersebut Dengan Rasa kasih sayang Dengan cinta Tadi itu Jadi Kemudian Ketika anda memandang Bahwa diri anda itu adalah Orang yang menjadi rahmat Bagi seluruh alam Apakah Kemudian Dibenarkan Menyakiti Orang lain Membenci Membenci orang lain Yang dikatakan bahwa Saudaramu Itu Tidak hanya saudara Seiman Tetapi juga Saudara dalam Kemanusiaan Saudara dalam Satu tanah air Dan lain sebagainya Ini penting sekali Untuk Diejawantahkan Lebih luas Kalau Masalah radikalisme Tentu saja Nah Itu Saya lebih condong Ke pendapat peyoratif Tadi ya Karena Pak Pati sudah membahas Pada wilayah yang Redik dalam artian yang positif Positif Berawal dari mana Berawal dari Dia tidak bisa menerima perbedaan Atau Bahasa kerennya sekarang Intoleransi Itu Tahapan pertama Nah Tetapi Kalau kemudian naik Pada level selanjutnya Menjadi Radikalisme Tahap yang ketiga Terorisme Gitu Jadi awalnya disitu Sebenarnya Radikalisme Kalau dalam tahapan Untuk mencapai Ketingkatan teroris Ini Tahapan yang Cukup berbahaya Karena dia tidak Mau Ada perbedaan Selain Dirinya Selain pendapatnya Dan kelompoknya Terus dia berusaha Menghilangkan Perbedaan itu Dengan segala cara Tapi masih dalam Tataran wacara Kalau sudah Radikalisme Dia Berusaha menghilangkan Perbedaan Ketidak Mampuan Dia Untuk menerima Ada pendapat lain Dan itu Dia menghalalkan Segala cara Benar-benar Dengan aksi nyata Aksi nyata Barangkali Romo Kekerasan Mengataslamakan agama Itu kan Gak sedikit juga Saya ingatkan Beliau pendeta Gak apa-apa Nanti ada yang protes Karena mengikuti Kebiasaan Gus Dur Memanggil Beliau Romo Jadi Gus Dur Kalau memanggil Papat itu Manggilnya dengan Romo Gitu Kira-kira Bagaimana Apakah Oknum saja Atau memang Agama Mengajarkan Kekerasan Untuk Memerangi yang lain Jadi Saya yakin Agama Tidak pernah Mengajarkan Kekerasan Supaya Kita lakukan Kekerasan Karena agama Kan memang Dia Substansinya Itu cinta Betul Ya Rahmatin Alamin Itu kan gitu ya Jadi itu kan Substansinya Sehingga memang Mestinya kita Mencintai Tetapi Kenapa Orang Bisa Melakukan Kekerasan Atas nama agama Itu Yang salah Bukan agamanya Tetapi Penghayatan Keagamaannya itu Artinya Cara dia Menaksirkan Menghayatinya Orang Agama itu Sesuatu yang Kita bisa Membaca Kemudian Menuntun Kebaikan Tetapi Sebagai manusia Kita juga bisa Lagi benci orang lain Ambil ayat Kemudian Menjustifikasi Perbuatan kita Yang penuh dengan Kekerasan itu Jadi bukan Akhirnya Kitab Suci yang menuntun kita Kitalah yang menuntun Kitab Suci Ya Itulah yang menyebabkan Kekerasan Demi kekerasan Dan apalagi Kalau Terjadi Kekerasan Atas nama Kebanyakan Politik Ya Itu orang Mempolitisasi agama Lalu kemudian Orang Melakukan kekerasan Untuk menindas Menghajar Lalu di dalam sejarah Kekristianan itu Misalnya Perang salib itu Itu Perang salib itu Orang mengatakan itu Perang salib itu Dari Dari Paus Urbanus 2 Dia Berkotbah Yuk Kita akan merebut Kembali Tempat-tempat suci Di Timur Tengah Yang pada saat itu Dikuasai oleh Islam Apakah itu Dalam rangka Untuk Apa namanya Untuk Urusan Agama Tidak Dia ingin mengembangkan Kekuasaan politiknya Waktu itu kan Paus juga Memiliki kekuasaan politik Dia ingin kembangkan Kekuasaan politiknya Sampai Timur Tengah Lalu kemudian Dia pakai ayat-ayat Untuk mendukung Menjustifikasi Apa yang Planningnya itu Untuk menyerang Timur Tengah itu Ya Dia menyerang ke sana Tapi sekali lagi Itu dikasih nama Perang salib Ya Crusade Dengan segala macam Tapi sebetulnya Enggak ada salibnya Salib kan simbol Pengorbanan Bukan mengorbankan Bukan begitu Tapi Oleh manusia Yang berdosa ini Dibalikin Akhirnya Untuk mengantam Dan mengajar Orang lain Tapi itu karena Sebetulnya Dilakukan oleh Dengan Dengan tujuan politik Bukan tujuan Keagamaan Nah ini Manusia bisa Membolak-balikan itu ya Sehingga sesuatu Yang baik Sebetulnya Itu bisa Memunculkan Kekerasan Demi kekerasan Dan ketika kekerasan muncul Bahkan dia membunuh Manusia yang lain Yang berbeda itu Manusia telah Acting Seperti Allah Dan ketika dia Membunuh itu Atau Membunuh itu kan Hak orang Hak Allah Mematikan sesama itu Hak Allah Allah yang menghidupkan Allah yang mematikan Ketika dia matikan orang lain Dia mengambil Hak Allah itu Dosanya luar biasa itu Begitu Pak Giai Jadi ada penghanyatan Yang lebih Yang pada akhirnya Menghantarkan manusia Justru Membawa kitab suci Untuk mengklaim Gimana Pak Giai Arrohimuna Yarhamuhumurrohman Jadi Orang yang Hatinya penuh Dengan kasih sayang Dia akan disayangi Akan dicintai Oleh sang pemilik Kasih sayang Itu jadikan inti dulu Nah Bagaimana kemudian Sebenarnya Kalau ada orang Yang berlebihan Di dalam Memaksakan Ayat itu Agar sesuai dengan Kepentingannya Kepentingannya Sebenarnya Jadi Ini pernah disindir Ketika Saidina Ali Karumabawajah Itu Beliau Berdebat Dengan Orang Hawarij Itu Ayat yang kau sampaikan Itu benar Tetapi maksudmu Itu yang tidak benar Itu Sering banget Kita Kita dengar Penjelasan itu Dan kemudian Orang-orang Ini perlu Untuk Kembali Menggali Sebab inti Dari Kekerasan Ini kok bisa muncul Tafsiran seperti itu Karena apa Karena kurangnya Ilmu agama yang tepat Sebenarnya Mencari dari sumber Yang Dia Kompeten Untuk Menerangkan hal tersebut Contohnya Misalkan Kalau itu ada akreditasi Misalkan Terakreditasi Gitu Kalau di Islam Ini ada sanat Keilmuan Ini harus jelas Karena kalau sanat Keilmuannya tidak jelas Dia akan memaknai Ayat itu Menafsirkannya dengan sangat Ngawur Sehingga Kemudian Dia pikir Ngebom Tempat ibadah itu Bisa masuk surga Atau bahkan Membunuh Ulama Seperti Ramadhan al-Duti Dia pikir itu adalah jihad Ini kan sangat berbahaya Pandangan-pandangan seperti itu Dan Itu lahir dari semangat pada Lahir dari semangat keberagamaan Nah tapi Salah dalam Penerapannya Kenapa bisa salah dalam penerapannya Karena Kita kembali lagi Dia menerima pencerahan-pencerahan ini Dari siapa Dari Orang-orang yang Hatinya ada Rasa benci Rasa benci Rasa benci Ada kebencian Dalam surat Ali Imran Ayat 120 Itu Orang benci itu bagaimana Mereka yang Hatinya Itu Kalau ada orang yang berbahagia Dia malah sedih Kalau ada orang Kena bencana Dia malah bahagia Coba Ini disifatkan kepada orang-orang yang Dia Buruk Nah Kalau kemudian Hati kita Memiliki itu Ya Anda Baca lagi lah Ayat itu Berarti Kita masih punya sifat itu Gitu Kalau ada orang mendapat kebahagiaan Malah Dia bersedih Kalau ada orang mendapatkan Musibah Dia malah Bergembira Mari kita lihat hari ini Kalau ada misalkan Kelompok lain Atau yang agak berbeda Pandangan dengan kita Terus Mengalami Hal yang kurang Menyenangkan Kita malah gembira Nah itu kan Masuk disitu juga Jadi Barangkali Cinta itu sebetulnya Tidak harus juga berlebihan Yang sedang-sedang saja Sehingga tidak menimbulkan Reaktif Yang berlebihan Dan tadi Sepakat bahwa Mari kita maknai Radikalisme ini dengan Cara positif Bahwa Beragama itu Harus dengan mengakar Tidak Artinya ketika Cinta itu Jangan berlebihan Itu artinya Cinta yang posesif Yang mau memiliki Mau mendominasi Itu namanya Cinta posesif Dan ujungnya adalah Cinta diri Tapi cinta ini kan Pada saat yang sama Juga Bersedia Menerima Orang apa adanya Maaf Pak Pendeta Saya kira Orang yang seperti itu Sebenarnya bukan cinta Tapi Mengklaim dirinya Mencintai Padahal dia sebenarnya Bertentangan sekali Dengan apa yang diharapkan Oleh yang dicintainya Betul Betul Karena orang kalau mencintai Masa Karena kalau orang mencintai Itu ada tandanya Yang pertama Dia akan selantiasa Mengingat Orang Atau sesuatu yang dicintainya Jadi digrubloh Kalau baca kita ya Dia akan banyak berdikir Mulutnya akan banyak Mengucapkan kalimat-kalimat Yang baik Yang kedua Dia berusaha untuk tidak menyakiti Yang dicintainya Itu Dia tidak akan berusaha Dia akan berusaha Untuk menyenangkan Yang dicintai Yang disayanginya Sedangkan yang disayanginya ini Membuat makhluk dengan Berbeda-beda Membuat umat manusia Dengan berbagai keyakinan Yang beragam sekali Nah Kamu itu siapa Kayak gitu kan Kemudian Yang ketiga Orang mencintai itu Dia akan berusaha Untuk Meniru Apa yang dicintainya itu Meneladani Apa yang dicintainya itu Nah kalau yang dicintainya Maha pengasih dan penyayang Kenapa kamu menjadi pembenci Begitu Bagaimana kamu akan menjadi rahmat Bagi seluruh alam Kalau yang kamu lakukan Penghancuran Kepada dunia ini Itu Banyak sekali Dimana-mana Orang kemudian Membuat kerusakan Ada korupsi Ada apa Menyakiti orang lain Mengolok-ngolok Dan sebagainya Apa itu Yang dimaksudkan Dengan Cinta Wujud cinta Kan gak masuk Tapi pada akhirnya Kita bersepakat bahwa Semua agama mengajarkan kebaikan Oh iya Kebaikan aja semua Baiklah untuk segmen pertama Kita cukupkan sampai disini Dialog ini akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan lupa Pantengin terus channel kami Gus Durian Bandung NU Jabbar Channel Dengan cara Subscribe Like Comment And share Bersambung Jangan lupa Terima kasih.